Hai Om Swastiastu Oke teman-teman kali ini kita akan melihat kumpulan rokok dari Banyarpoh Gading Ubung Kajosa keturunan semadi termoputra dari tahun 2013 sampai 2020 kita mulai saja dari tahun 2013 let's go ini dia teman-teman karya di tahun 2013 ya dari Banyarpoh Gading teman-teman waraho awotaro ya teman-teman nah dimana waraho awotaro ini adalah penjelmaan dari Dewa Wisnu ya yang menjelma sebagai manusia berwujudkan babi ya teman-teman benar-benar bagus sekali josh lanjut ke-2015 cekidot ini dia teman-teman karya di tahun 2015 ya dari Banyarpoh Gading Ubung Kajosa dan pasar teman-teman ya sepertinya ini adalah pengleakan ya teman-teman ya mengerikan sekali ya lihat teman-teman bar kepala tiga teman-teman ya di bawahnya juga ada seperti raksasa-raksasa satu leak-leak lagi teman-teman ya mengerikan sekali ya benar-benar ngeri sekali nah ini pada saat malam hari pada saat gogonya diarak di malam pengrupukan ya teman-teman ya benar-benar terlihat lebih bagus ya teman-teman dengan pantulan cahaya lampu terlihat semakin keren ya josh oke kita lanjut ke 2016 meluncur ini dia teman-teman karya di tahun 2016 dari Banyarpoh Gading ya teman-teman ya sosok-sosok raksasa yang bertangan empat ya teman-teman ya dipunggungnya itu seperti ada cakra api lagi ya teman-teman ya bagus sekali ya oke bagi teman-teman yang tidak tahu ya dimana tuh lokasi dari Banyarpoh Gading ini ya nah Banyarpoh Gading ini terletak di Kelurahan Ubung Kajo Kecamatan dan Pasar Utara ya teman-teman ya lihat teman-teman sangat bagus ya gogohnya sangat rapi ya dengan aksesoris yang cukup banyak teman-teman ya dan juga gogohnya lumayan besar ya benar-benar top chair lanjut ke 2017 meluncur ini dia teman-teman karya di tahun 2017 ya dari Banyarpoh Gading ya teman-teman ya dengan judul gogoh talpermobakti Teguh Garuda ya teman-teman ya keren sekali ya supportingnya ini adalah seorang dewa ya bersama Garuda Raksasa teman-teman ya sedang bertarung melawan Raksasa Naga ya di bawahnya teman-teman ya benar-benar bagus sekali kita lanjut ke 2018 cekidot ini dia teman-teman karya di tahun 2018 ya dari Banyarpoh Gading Ubung Kajo dan Pasar teman-teman ya sepertinya ini adalah pertarungan seorang dewa teman-teman ya dengan seorang orang jahat ya maaf mungkin ini adalah pendeta yang jahat teman-teman ya yang bertarung di atas sebuah pepohonan ya teman-teman ya yang sudah terbakar ya tetapi di atas pepohonan itu banyak ada kera-keranya ya teman-teman ya sepertinya kera-kera ini adalah penghuni dari pepohonan itu ya yang telah dirusak oleh si Raksasa jahat ini ya teman-teman ya sehingga membuat seorang dewa ingin menghukumnya ya teman-teman ya benar-benar karya yang sangat bagus ya benar-benar Josh Gandos top kita lanjut ke 2019 let's go ini dia teman-teman karya di tahun 2019 ya dari Banyarpoh Gading ya teman-teman ya sosok-sosok Raksasa ya dengan tarik yang cukup tajam ya berwarnakan baju hitam ya bagus sekali Josh oke kita lanjut ke 2020 let's go ini dia teman-teman karya di tahun 2020 dari Banyarpoh Gading ya teman-teman ya dengan judul gogoh Sumbani Sumbay ya teman-teman ya bagus sekali ya sepertinya ini adalah dua sosok Raksasa bersaudara ya teman-teman ya yang kembar ya bagus sekali ya sepertinya sedang bertarung ya keren sekali oke ya bagi teman-teman ya yang tidak tahu ya apa itu gogoh ya nah gogoh itu adalah simbol perwujudan dari Butekalo ya teman-teman atau biasanya disebut dengan roh jahat roh halus ya nah gogoh itu dibuat sebelum hari raya nyepi ya teman-teman biasanya berlangsung pembuatan selama 2-3 bulan pembuatan ya dengan biaya yang cukup gede ya teman-teman yaitu puluhan juta ya teman-teman ya nah gogoh itu sendiri diarak satu hari sebelum hari raya nyepi ya yaitu di malam pengerupukan ya teman-teman nah biasanya setelah selesai pengarakan gogoh biasanya gogoh itu langsung dibakar ya teman-teman sebagai simbol pemusnahan dari roh jahat atau Butekalo itu sendiri ya teman-teman ya lihat teman-teman pembuatannya sangat detail ya teman-teman ya sangat rapi ya mirip seperti wajah manusia asli ya teman-teman ya dengan aksesoris mas-masan yang sangat banyak ya teman-teman ya ini arsiteknya sudah pasti sangat jago ya teman-teman dilihat dari karyanya sangat-sangat bagus ya dari tahun ke tahun gogoh dari banyak poh gading hubung kajian dan pasar ini bagus-bagus semuanya teman-teman ya benar-benar joss oke teman-teman terima kasih saya ucapkan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih matur suks mo om santi, 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 santi om selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati